Terima kasih. Sebetulnya sebelum saya jadi wartawan itu saya adalah aktor teater. Jadi sebenarnya acting dulu, kemudian saya tertarik untuk jadi masuk media, masuk media majalah pada saat itu. Terus ya masih mendalami, jadi teater itu sudah saya jalani selama 8 tahun. Wow gitu. Tapi kemudian menemukan keasikan tersendiri di bidang jurnalisme ini gitu. Iya, karena. Apa perbedaan dari dunia ini? Mana yang lebih asik sih menurut Marissa? Dua-duanya asik. Karena sebetulnya dua-duanya mirip. Dimana ketika kita menjadi seorang wartawan itu, kita kan menjadi wartawan yang otentik begitu ya. Menjadi seorang aktor itu juga menurut saya nih aktor yang paling top adalah aktor yang otentik. Jadi misalnya seperti Meryl Streep aja gitu. Peran apapun yang dia mainkan itu otentik. Karena dia betul-betul merasakan dari dalam. Dia membayangkan situasi saya itu seperti ini. Oke, orang yang ada di situasi seperti ini itu akan seperti apa reaksinya. Jadi ya sama sebetulnya. Meryl Streep itu tidak perlu cantik tapi kemampuan aktingnya itu berasa ya? Meryl Streep ya? Meryl Streep menurut saya sih cantik. Itu subjektif ya? Dari dalam. Kalau menurut saya angker deh wanita ya. Angker? Oke. Oke berbicara mengenai jurnalistik dan juga entertainment. Kayaknya cocok kalau kita undang seorang yang bergerak di bidang jurnalistik. Tapi lebih banyak menyoroti masalah-masalah di bidang keartisan. Uh, hafal ya dari mana ke mana. Dia sudah mengamati artis sejak gondrong hingga kepalanya mungkin sekarang agak sedikit. Tapi gak sedikit. Inilah dia, Mama Ansu Herman. 20 kali aku diundang ke sini. Hesti tetap se-seksi ini ya. Tapi yang pastinya gak pernah duduk. Berdiri terus ya? Pernah, pernah. Pernah, pernah, pernah ya. Pernah taruhan kan? Hesti berenang ya? Di mana hari? Enggak saya lebih banyak lari. Bagus. Mumpung ada mahasiswi, eh mahasiswa perikanan. Ibu perikanan. Jangan pernah percaya berenang bikin kurus. Toto. Pernah lihat paus? Nah. Eh tapi ya si tadi dibilang begitu. Eh tadi aku dikenalin jurnalist infotainment. Emang pekerja infotainment disebut jurnalist? Nah itu akan jadi pertanyaan kita nih sekaligus kalau gitu. Sekaligus, ikut, ikut. Kebetulan kan bilang jurnalistik itu kebanyakan itu membahas mengenai politik ya, hal yang terjadi pada masyarakat. Lah kalau infotainment membahas artis itu termasuk jurnalistik bukan? Ada perdebatan, ada yang menyebut jurnalis, ada yang menyebut tidak. Kalau saya pribadi, proses kerjanya proses kerja jurnalistik, mencari dan membuat peliputan. Tapi produknya kalau bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan publik, bukan produk jurnalistik. Bukan produk, cuma proses? Proses bekerjanya menggunakan proses kerja jurnalistik. Di KPI pun kan begitu peraturannya. Mereka dikasih kebebasan mau mengaku sebagai jurnalis atau bukan. Kalau karyanya jurnalistik harus masuk ke newsroom. Ada proses editing dan sebagainya. Kalau dia produk hiburan, dia harus disensor ke lembaga sensor film. Tinggal pilih. Tapi kalau saya lihat sih, mereka bikin hari ini untuk tayang besok, pasti tidak lewat televisi. Mungkin cepat juga. Mungkin itu screening pribadi aja gitu ya. Ini boleh, ini enggak gitu aja. Screening pribadi, siapa artis yang bisa digosipin dan mereka yasa gosip. Kalau Barusi sendiri, pandangan Barusi deh. Apa? Kalau pengenai infotainment ini termasuk jurnalisme itu gimana? Ya, karena sebenarnya dari sisi outputnya. Karena outputnya, jurnalisme itu harus memiliki kepentingan pada apa yang menjadi kepentingan publik. Outputnya itu harus kepentingan publik. Tapi kalau urusan cerai kawin, selingkuh A, B, C yang kemudian tidak ada hubungannya dengan urusan publik, dan itu sangat privat, rasa itu bukan produk jurnalistik. Karena jurnalisme itu kepentingannya adalah kepentingan publik. Nah, kalau Barusi sendiri pernah enggak ada berita yang kabarnya masih isu gitu misalnya. Berani enggak tuh utarainnya? Enggak sih. Biasanya aku malah kunci dari kewartawanan atau jurnalisme itu, kalau misalnya kita mau mengutip sesuatu, orang yang mengatakan itu harus kita kutip juga. Jadi jelas gitu, misalnya muncul pernyataan yang agak kontroversial begitu ya, kita sebagai wartawan termasuk cari aman dong. Karena kan kita juga seorang jurnalist yang harus ada di tengah-tengah. Kita harus objektif, jadi kita ambil orang yang mengatakan itu, si ini mengatakan ini, yaudah gitu aja. Tanpa memberikan opini, tanpa memberikan, apalagi kalau misalnya lagi ngebahas masalah politik atau hukum gitu. Saya biasanya meminta rekan-rekan saya yang mungkin baru saja memasuki dunia presenter begitu ya, untuk mukanya harus datar ya. Karena kita tidak boleh wajah, ekspresi wajah itu bisa menunjukkan opini dan itu tidak bagus ketika kita membacakan sesuatu yang berbau hukum atau politik. Kalau misalnya entertainment enggak apa-apa, film, musik, itu enggak apa-apa. Tapi ketika ini masalah hukum, no, straight face, sudah. Satu contoh sederhana. Pak SBY ke Sinabung. Berita-berita membesarkan bahwa penerbangan 15 miliar tanpa verifikasi, tanpa penadaianannya. Betul enggak? Dan ternyata itu bohong. Ternyata enggak. Sampai 100 juta pun tidak. Dan sudah diberitakan besar dan orang kemudian memberikan cap negatif bahwa presiden mau melakukan wisata ke daerah bencana. Pembunuhan karakter. Masyarakat percaya. Betul, dan ada kelemahan sekarang. Kita boleh tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang. Kita boleh tidak senang dengan presiden sekarang. Tapi bersikap adil itu pada siapapun. Termasuk pada lawan kita. Bersikaplah adil bahkan sejak dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai karena kita enggak suka sama pemerintahan ini. Kritik kita kemudian jadi tidak. Tidak subjektif ya? Tidak fair. Tidak fair. Bersikaplah adil bahkan pada lawan kita sekalipun. Ini yang membuat dia menang 4 kali Panasonic World. Iya ini. 4 kali ini. Sebenarnya mau 5 kali tapi kemudian udah kepikiran bisnis. Saya udah lah. Nanti jadi akotak diverifikasi aja. Ini sebenarnya tantangan di dunia milenial seperti sekarang ini dengan adanya sosial media yang orang bisa membuat berita dengan mudahnya. Bikin hoak juga sangat mudah sekali. Tiba-tiba sesuatu yang jadi hoak bisa langsung naik ke permukaan. Trending topik diberitakan. Padahal kebenarannya belum tentu. Nah sekarang kita juga memiliki seorang tamu yang juga bergerak di bidang jurnalistik. Tapi lebih beda lagi karena dia jurnalistik di dunia musik. Nah siapa dia? Langsung saja nilai. Denny Sakri. Jadi itu buku apa aja? Boleh tau gak? Ini buku musisiku. Ini sebenarnya saya bikin dengan teman-teman. Dengan komunitas pencinta musik Indonesia. Itu tahun 2007. Kita mencoba menulis, mendokumentasikan pemusik-pemusik yang mengkontribusikan karyanya di industri musik Indonesia dari hera 50an. Kemudian yang ini malah 50an itu ya? Oh ini buku Warkop. Ini juga kerja bareng dengan banyak penulis. Toko utamanya sih Rudy Badil ya. Terus dia ngajak saya juga. Karena saya menyorot warung kopi sebagai grup musik gitu. Jadi orang mengatakan bahwa ini komedian. Saya bilang enggak, Warkop juga grup musik. Karena lagu-lagunya melegenda juga sama sekarang gitu. Yang nyankode kan? Nyan kode. Baju merah nyang sampai lolos. Saya belakang ini jadi kontributor di Rolling Stone. Nah kalau boleh tahu itu kenapa lu mirihnya waktu jadi wartawan pilihnya kenapa musik? Ya karena suka musik. Jadi sebenarnya gini kalau boleh cerita sedikit ya. Saya tahun 71 itu nonton Kus Plus. Saya kelas 3 SD waktu itu. Tertarik lihat Kus Plus gitu kan. Waktu itu mereka lagi ngotop-ngotopnya. Saya waktu itu masih tinggal di Makassar di gedung olahraga Matu Angin nonton itu. Kemudian jadi ada dua hal yang membuat saya. Pertama ingin jadi anak band. Kedua ingin jadi jurnalis untuk musik gitu. Akhirnya saya sempat nge-band juga. Saya beruntung tahun 93. Karena saya rasa saya enggak bagus-bagus amat main. Lebih enak jadi jurnalis. Karena kita bisa menghajar pemusik dengan tulisan. Oh iya iya. Siapa sih pemusik siang pengen dihajar waktu itu? Oh banyak. Terutama suka nyolong-nyolong lagu dan mengakui bahwa itu karya dia gitu. Oh gitu. Dari jaman dulu udah ada ya? Oh udah ada. Jaman dulu banyak cuma enggak ada Google aja. Jadi kita nggak tahu. Oh iya. Ada satu era kalau saya boleh cerita tahun 60-an. Itu banyak lagu-lagu istilahnya lagu-lagu terjemahan gitu. Kayak Gunung Fujiyama, Titi Sandora. Itu lagu Jepang itu dikasih lirik. Dan anehnya disitu hanya dibikin NN gadis miring Arianto. Berarti Arianto cuma bikin lirik. Oh gitu. Banyak, banyak. Kayak sepertinya kita mesti dengerin lagunya ya? Hatiku hatimunya. Tersiksa lagi juga kan? Tersiksa lagi itu dari sebuah instrumental jazz. Diberi lirik sama Chris Kaye Hattu, jadilah tersiksa lagi. Oh iya iya. Kayak Kopi Dangdut. Oh Kopi Dangdut itu instrumental dijadiin lagu juga? Itu lagu Spanyol. Ada lagunya? Ada lagu asli Spanyol. Gak nyangka ternyata artis Spanyol juga diliatin juga sama Pak Maman. Keluarga. Oh iya jadi artis itu dipantau. Betul tau Pak Maman itu? Bahaya. Sekarang pasti di luar banyak yang ingin menjadi seorang wartawan atau jurnalis. Nah bagaimana caranya menjadi seorang jurnalis handal? Kita miliki info dari seorang Madam Miladya. Madam Dinata. Halo kelas. Good evening. Kembali lagi sama Madam and of course the teaching class with Madam Dinata. And tonight Madam akan memberikan empat hal yang dilakukan untuk menjadi jurnalis yang handal. Hal yang pertama, tanamkan sugesti yang positif. Tujuannya adalah agar Anda selalu memiliki kemauan untuk selalu bergerak moving and of course bergeraklah maju. Karena dengan semangat yang terjaga akan membawa Anda untuk tidak mudah putus asa ketika menemukan kegagalan. Yang kedua, rajin membaca. Banyak membaca akan membantu kita berkesempatan untuk memahami gaya bahasa, sistematika penulisan and of course memperkaya kosa kata kita dalam menulis. Dan selain itu, dengan membaca juga dapat menambah inspirasi Anda untuk menulis. Oh my God. Berikutnya adalah, jangan takut untuk mencoba. Sebanyak apapun teori yang Anda pelajari, itu akan percoba. It's wasting your time. Kalau tidak dipraktekan. Kesalahan itu adalah hal yang wajar. Namun, kesalahan sebenarnya adalah Anda tidak berusaha untuk mencoba. Dan yang berikutnya adalah, berwawasan luas. Anda pasti tidak mau dikatakan sebagai jurnalis yang asal-asal, ya kan, oh my God. Dan intelektual yang baik, itu sangatlah penting. Agar memudahkan Anda untuk menghasilkan karya yang membuaskan. Keklas, that's all. Empat hal yang harus ditanamkan baik-baik. Dan ingat, jika Anda sudah menulis dengan sangat baik dan sangat indah, Anda pasti akan dikangeni oleh pembaca-pembaca Anda. Kangen itu selamanya akan indah. Kalau tidak dibubuhi Ben di belakang. Oke, kelas. Good night. And ciao-tio. Itulah beberapa info dari Madam Dinata. Mudah-mudahan kalau bisa diikuti secara benar, bisa menjadi seorang jurnalis handal. Emang begitu apa kamu juga? Eh, Madam Dinata juga seorang jurnalis juga? Madam Dinata itu seorang jurnalis handal, tapi dia handal jepit. Ya, di segmen berikutnya kita akan mengetahui film-film apa bertemakan jurnalistik yang tentunya juga mungkin luput dari pandangan masyarakat yang akan ditutupkan langsung oleh Marissa. Dan kemana-mana, hanya di itu, Nacu.